Artis Raffi Ahmad membantu Jessica Iskandar untuk membayar cicilan rumah. Suami Nagita Salafina itu membantu tunggakan cicilan rumah milik Jessica Iskandar selama satu bulan. Diketahui Jessica Iskandar saat ini tersandung masalah hukum saat melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan bisnisnya. Lebih lanjut hal tersebut dilakukan Raffi Ahmad setelah Jessica Iskandar mengaku menunggak cicilan rumahnya sampai tiga bulan. Kanon jumlah cicilan rumah yang dibayarkan Raffi Ahmad untuk membantu Jessica Iskandar itu mencapai ratusan juta rupiah. Bagi suami Nagita Salafina itu Jessica Iskandar adalah salah satu sahabat baiknya. Maka dari itu ia merasa tidak keberatan untuk membantu teman baiknya tersebut. Sebagai informasi akibat kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan mantan rekan bisnisnya itu jedar mengalami kerugian hingga 9,8 miliar rupiah. Bisnis rental mobil pasangan selebritas yang dijalankan bersama Steven justru membuat mereka kehilangan sampai 11 mobil. Selain itu akibat hal tersebut Jessica Iskandar mengaku rumah KPRnya menunggak sedangkan bunga terus berjalan. Jedar menegaskan bahwa cicilan tersebut bukan berbulan-bulan, melainkan masih berlangsung selama bertahun-tahun lagi. Vincent Verhack sudah meminta kepada Steven rekan bisnis jedar yang diduga melakukan penipuan untuk bertemu langsung dengan dirinya. Sebaliknya, Steven menawarkan Vincent Verhack dan Jessica Iskandar untuk menyelesaikan perikara ini dengan meminta maaf dan memberi ganti rugi 1 miliar rupiah. Vincent Verhack menolak permintaan Steven tersebut. Diketahui sebelumnya, atas kasus penipuan itu Jessica Iskandar melaporikan Christopher Stephanus Bedianto alias Steven ke polisi. Tak terima, Steven menggugat balik Jessica Iskandar ke pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 14 September 2022. Darius Itumurang selaku kuasa hukum Steven menilai, Jessica dan Vincent disebut melakukan perbuatan melawan hukum karena secara terang-terangan menyebut kliennya sebagai penipu. Mengenai laporan itu, kuasa hukum Jessica Iskandar Roland Epoto mengatakan pihaknya tidak ambil pusing dengan adanya gugatan tersebut. Lebih lanjut, Roland berujar pihaknya akan melakukan gugatan balik apabila gugatan Steven tidak terbukti. Dalam kesempatan yang sama, Jessica Iskandar juga mengaku tak masalah jika pihak Steven mengajukan gugatan. Jessica menegaskan bahwa dirinya adalah korban yang tengah memperjuangkan hak-haknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.